Halo salam tangguh dan salam sehat saya Brayad Julu sudah berada di daerah Mojokerto Kecamatan Kedawum Kebupatan Seragen nah disini saya berada di rumahnya yaitu rumah sastra milik Pak Arjono Seragen nah ini sudah ada beberapa para penyair yang sudah hadir diantaranya Pak Masudi dan teman-teman dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan apa sih kegiatan temu sastra itu ikuti video saya dalam channel ini saya dari rumah sastra Bapak Arjono Saken mengucapkan salam tangguh dan salam sehat terus berkati ya lalu sekarang malam minggu atau Sabtu malam 25 Juni 2022 saatnya acara temu penyair 2022 dengan kegiatan pembacaan antologi puisi akan segera dimulai dan para pembaca-pembaca puisi sudah siap kita sukseskan baca antologi puisi menunggu hujan membasu kembali menggemeritikan dedaunan mengembalikan tanya yang belum sempat terjawab kembali ke bumi akar-akar tumbuhan menyerap ribuan tanya memunculkan memunculkan tanya di tunas-tunas baru salah satunya adalah pertanyaanku yang tak sempat didengarkan langit tak terjawab tanya tanya jawabnya tanya tanpa tanda tanya berlagak seruban nabi tanda tanya terselit di kitab suci dalam laci janji para politisi dan para menteri tanya pertanyaan demi pertanyaan muncul saling berganti masalah demi masalah menyeruak saling mengganti berbaris rapi seperti pasukan mayat bangun dari kubur yang tak takut lagi dengan mati lalu dimana tanya-tanya itu akan disimpan jika semua gudang telah penuh sedang tanya terus mengalir deras seperti air hujan yang tak tertambung hutan yang telah botak akankah tanya-tanya itu dibiarkan berkuar di jalanan menjelma ribuan demonstran yang tuntutannya selalu ditambung tanpa solusi sedang yang aku tahu pertanyaan pasti ada jawaban jika pikiran selalu terbuka tanpa prasangka tepuk tangan untuk rumah sastra seragat ya itu tadi dari seorang petani ngajuk dan saya tutup dengan salam karena tadi saya membukanya dengan salam babilai topi baridayah baridawali nayan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kaswargan laku ningkolo nembus langit trito kawa isih tinoto urut lanluntut lanluntut ono ati babakankah tersenang yang sak jeruning pandungani tan sah nyebut jeneng-jeneng kang akrab ingku pengku iramani anda deake ayem tentrem kebak ing ketulusani tanpa pasambat tembang kaswargan isih gandeng laku ning urepku tembang kanglinu ber ing pangangen-angen urep prasojo lan kebak ing puji syukur tembang kaswargan tembangnya simbok tansah mumandang ingkaku nganjuk pitul asmaret rongewu rorikur kata aksara-aksara tenggelam pada samudera kata menghanyutkan pinggai-pinggai perasaan memecah keculak pada alur pikiran riak gelombang membawa direh-direh keindahan dari kejauhan telah menanti sebuah harapan yang membawa pada permainan kalimat itulah senjata bagi kami menjadi peluru-peluru tajam untuk melawan tirani sementara angin mengejar mimpi matahari hanya bisa menatap akankah kata-kata menenggelamkan birahi pada kalimat-kalimat yang dianggap terlalu liat bulan pun enggan untuk menyapa dari sengatan-sengatan kata itu sendiri gini undian yang indah porak-poranda oleh sebuah nafsu kata-kata berjatuhan rontok di setiap sudut jalanan akankah kalimat-kalimat itu akan memungutnya buing demi buing dikumpulkan kemudian diaduk dengan rasa tersenyumlah dunia menantawakan kata-kata itu pada akhirnya tertunduk malu berdiri membatu kini kata-kata itu telah usai membawa kisah pada indahnya dunia tersadarlah bahwa tanpa kata menjadi senyap kini kata-kata undur diri mengucapkan selamat malam seragin 25 Juni 2022 terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kuletakkan di atas batu saat matahari masih beku. Terima kasih. 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 jidat tebal kapal sebab hitam membentur bumi berkali-kali jidatku hitam putih mata rambut kulit bahkan legam jalan hidup hitam lengkap sekujur badan lalu putih sucikah hati sebab hitam mencuat tepat di atas jidat bukankah tiada seorang manusia tahu tanda-tanda kesutian kecuali bagi yang suci bukankah dunia laksana tiada yang hakai semenjak simbol keagungan bercampur kepentingan golongan sementara pencitraan sumata rasa tercetar di ujung-ujung kulit dan aku ingin dunia aku tak ingin dunia aku gila aku mabuk aku ingin bicara dengan Tuhan dan ayat-ayat menjelma nyanyian rindu melesat laksana anak panah menembus jendela sukma tiba di hati menjadi mantra zikirnya semesta bicara tentang rindu tanah asa jiwa pulang nisan jadi kenangan waktu tubuh kembali tak lagi dikenali lantas lantas kepada Tuhan yang aku sebut kekasih kepada semesta yang kadang salah aku sebut Tuhan biarkan langit bicara tentang hujan turun di ujung mata atas sesal segala dosa sebagai tobat sebelum tiba waktu sekarat dan Tuhan masih diam di dalam pelukan rindu pendosa disana Tuhan pasti menunggu waktu datang kesempatan tiba menghampiri sebelum aku mati sebagai mihrab rindu yang tak pernah berhenti sebelum aku mati sang bayang ngawi 29 April 2022 bila tak sanggup sebagai samudera mengapa enggan menjadi comberan sepuruk apapun airnya masih memberi tunas kehidupan bila tak sanggup sebagai matahari mengapa malu menjadi kunat tangkup cahayanya tetap menjadi penerang di kegelapan bila tak sanggup jadi malam mengapa meridu bulan seekor capung yang tersesat di jalan bulan kau tangkap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi apapun apapun siling aku mengkonang tanono doyo kekuatan nyali kaneng langit tangku mencap Gawai marang sengingi Panganganku Mengkang dek seru ningutek Koyo mendung tanpa udang Katitini utut tanono korek Karep karep kukang kalungto Jelemo pedang kopi tanpa gulo Ning panggah miroso Awet Angani pahit ikukan Bisa nyetok lagi Duma dining rosok Informan Jangan lupa Mungkin Mungkin Menwa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa bedo bedo rasane kumantung papan uguaran ono maniseng madu legining gulo uko legining rosa-roso kangsa dilatan rinoso bodo ojo ming maido ojo ming maido kaluput rani lian awit luput oramapan ing panyawang lamun bener salah aweh palungguan bebasan borok matirasane ing ngelakone cobo walien opo saguh ngelakoni lamun kabeh was ginaris druning papesti kaya akulan kowe kangkerep beda akewigati nengati selencah nengakal uko sulayanin nalar koyo kowe lan aku kang ajek madake karep lan kurep antaraning anggik lan silik madu doa sebuah pertemuan 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 selalu pantas untuk dibicarakan padanya ada derit yang menyapa padanya ada gelora rindu berbicara pertemuan para pemangku intuasi literasi mengeberat pangking rauk marsa pertemuan dewa-dewa dengan senjata penuh misteri hai kayangan aku wisanggeni datang padamu bertanya padamu cati diriku jangan membisu rumungan para dewa dengan angkuhnya menyaksikan lautan insan maya pada menganggap perkasa atas semua perkara tidak dengan misanggeni penghuni bumi putra ajuna dengan batari tersomol lalu dimasukkan ke kawah condro di muka dan oleh durga disilemi oleh pautihnya budi kiaisemad hingga nyawa api tak meluka dan ialah wisanggeni sanggup menadai guntur geni dan guntur angin pemimpin partai dewa batara guru semua dewa dan pemimpinnya digilas dengan keperkasaan ialah takdir kesatria ampuh selain ontoseno di bawah panji narodok kisah losenggeni mengubrak abrik kayangan dengan dewa-dewa angkuh mengusik rinduku yang berkerudung sepi dan sunyi melata diantara barisan pilar penguasa melangsa diantara kebihar pesta pura para dewa negeri ini dengan kompak dengan kompak berfatwa bahwa penyair harus menyingkir sebab membuat kontener keadilan dan penguntat kesejahteraan menyingkir kami kaum jelata dengan pedang retorika pertemuan kita bukanlah perjumpaan penuh emosi namun pertemuan kiaisemar membekalinya dengan kearifan pertemuan sebagai melepas rindu dan membiarkan rindu untuk masa depan mari kita catat adakah pertemuan membawa nikmat antara sepi yang telentang dan kisah penyair si binatang jalan atau takdir perjumpaan wisanggeni dan janoko ayahnya guncangnya suarga loka demi terjawabnya teka teki mayap pada serageng 24 Juni 2022 terima kasih jenom pari jodoh kaireng ladrang pelok padek enam gendeng gendeng tetembangan sajak ayam tentreng dikupengi padangeng bulan desa mawacoro negoro mawototo edipeni endain suroso baso rinakit gurit kitung lan mocopat bocah-bocah bekso kaireng selendro patet manyuro engdionomaneh bocah-bocah kuih podo pinter nembang bekso gambyong parianom bekso golek lan prawiro guno kangen iki ibu suara rancaeng kendang ketembangan kaireng mas kumambang lumuntureng aktineng gusti lan lumuntureng seh gusti urid ono ing tanah jauh seragen rss rongewu kalihligur walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh meditasi oh alah bapak yang diatas sana dengarkan denyut gelisahku sebuah transformasi kacau merusak labirin batin mangkipat menyumbat rasa-pangrasa melahirkan perspektif dadah warah dadah bender amarah jiwa butuh pemandu yang rela melesat menembus hari tanpa nasi oh alah jagad maya izinkan kuserat panas untuk isi celah jiwaku buat pemikat hasran membedah sunyi membunuh sepi menggapai jati diri memburu pintasnya hati ijinkan kubuang garamu kukupas kaidahmu dan kustubui indahmu biar kudapuimu makna rembulan di waktu malam bintang menjelang petang dan matahari di tengah hari buah yang kuasa yang berkuasa dan memuasai segala kekuasaan saat ini ku bersujud ku bersimpul sujud buatmu simpul untukmu segar karena pasrahan atas kuasa ponogiri januari 1990 ibu kepada ikan di tengah rimba kau datang letakkan sebuah nama yang namanya ibu gemuruh gemetar ada rebutan kata memutahkan mesra berayu sakwa dan bauna hingga paru-paru dunia terlena maknanya terlupakan cintanya telah dibagi rata oleh mereka yang tak punya rasa di tengah kabut September semua lupa pada musim yang tak lagi memberi hujan ribuan titik mata air mengepung dada suntu santara kau datang ibu senyumu bisakah mengobati punggung bumi yang terluka dicakar produser dan diterkam barisan traktor pengusaha pribumi menangis tak ada air mata melawan tak punya jarur dan senjata apalagi mendapatkan warisan silpa dari mereka ibu aura wangimu begitu indah melampungkan nama aku ke puncak lasmen ibu aku sayang kamu walaupun kau tak pernah menyusuiku itu maafkan aku yang nakal ini karena kau terkadang juga genit dan tinau di tengah dada burneo kau datang memetik hangatnya katul istiwa mencari arah kehidupan rumah barumu ibu amin timur menyampaikan salam kedatangan semua mata curiga hingga terluka kelak beranak bidang di bumi yang tak subur tak ada lagi harumnya terdaunan karena pohonnya sudah tumbang bokahan tanah gersang warisan tambang kering terperas menjadi ampas ibu masa depan untuk siapa kau datang tinggilan dan jepen jangan sampai menjadi kenangan tari tari perang dan enggang tinggal hiasan bayang-bayang diingkari janji nyanyian merdu menjadi penonton di rumah sendiri beri 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 semesta duri ranum air susumu agar mengerti desah sepi dalam pelukan rahim bertini yang melahirkan anak-anak berkasa mengenal dan mencintai merah putihmu ibu ibu masa depan untuk siapa kau datang walau masih dalam angan-angan ada doa sepanjang perjalanan penonton masuk rumah keabadian kukar 2001 1 mulanya yakin kuat hati menerima tantangan terukur hari gedik berganti menit menghitung jari-jari masih bisa mengendali pikiran yang sungguh mata berkutat dalam tubuhkan kalimat banget sesekali melirik gambar yang tak berubah mulut kumat kamit menghibur diri di retas mecah sejarah rasa mulai tak sinkronnya rasa rasa sukua ingin kuat terus menerima dan menunggu waktu semakin semakin beranjang dan semakin mentari bukannya semakin cepat tapi lambat setapa demi setapa pun duhai hati yang rindu ku rindu selalu duhai duhai jiwa yang kacau mau kemana kalau kau tak ingat kau dosa kau yang memulai rasa kau yang memulai rasa kau yang memulai rasa masa mau kemana kalau hanya berdiam dan terus berdiam kita kita yang selalu terjebak oleh masa maukah kau beristihbar Sukwarjo 18 November 2018 terima kasih selamat menikmati pagi hari kapan kita kesini ke sebuah museum dimana Sujat Moko dan Mangun Wijaya sedang diskusi yang mengingatkan agar pengetahuan ilmiah yang tumbuh di barat itu harus dihadapi dengan hati-hati kapan kita kesana mengunjungi hipokrates bapak kedokteran Yunani kuno yang sudah mengajarkan asas penanganan penyakit luar biasa lalu kita bisa bertanya bagaimana menyusun sejumlah model matematis penanggulangan wabah korona kapan kita kesitu memasuki tatanan baru dengan memahami aturan main sense dan perjuangan ilmu yang terbatas dan tak sempurna itu kapan kita main bersama seperti memainkan sepak bola yang adalah arena bagi lahirnya berbagai macam keajaiban yang tak terlupakan menghasilkan orgasme yang meledakkan tribun berupa gol indah hingga membuat hidup menjadi sangat berharga kapan kita menikmati makan dengan memiliki kesadaran akan keterbatasan yang harus kita olah untuk melampaui keterbatasan hingga nikmatnya sepiring bakwan dan mendoan adalah kenisaya terima kasih terima kasih membaca puisi disini non sewa saya baru belajar ini guru deso yang mencoba untuk latihan membaca puisi di hadapan teman-teman tersebut karena tidak persiapan saya membaca apa adanya yang ada apa adanya yang ada siap nesek siap kisah agustus aku kembali melukismu di agustus saat ranting pepohonan mulai teranggas dan daun tersungkur pelai demi helai mereka pikenang yang tak juga redang serupa pelangi selesai hujan lukisan begitu sempurna merenda buka demi buka di tepian kisah tanpa makna aku kembali melukismu di agustus menitipkannya pada senja agar sisa rindu yang terkikis membiarkan malam cerita tanpa akhir kenangannya 28 agustus 2019 terima kasih saya akan bermestagia terlebih dahulu ini poisi tahun 90-an ketika saya ikut di sastra dalaman itu ya rsp pembarisan anyar lantembok tembok bobro eng tengah kutro pangpang wos rahim no pangpang wos rahim no serang ngeng ngine muncul 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 sunar sumamburat pangpang wos rahim no pangpang wos rahim no serang ngeng ngine muncul 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 sunar sumamburat tun 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 Kami suara cehocehan Marang sopo bakal tak seleh hake Damar kang soyo samar Marang sopo bakal tak pasrah ke tumet eseng eloh Kang soyo dres Ono ngendi Dunungnya papan Kang pisau gawe wal sokoko keseng jiwo-jiwo Amung ono tembok-tembok tanpa warno Tembok-tembok kang cegro Kebak lumut Anggilut Tembok-tembok Kang na tenyek seni prahuro kang bungkem suaro Tembok-tembok Kang tan sah ngantuan tukum regaheng pambarisan Pambarisan anyar Pambarisan kang kebak doyo Pambarisan kang nuha kemaewu-ewu jiwo-jiwo mardiko Pambarisan kang orang amung katot ombyaeng jaman Pambarisan kang cancut taliwondo lan waspodo engkudo Telengen Telengen Saja Oiskaton Kledang Kledangnya pambarisan kui Telengen Pambarisan kuih pambarisan kuih pambarisan yang tukum regaheng pambarisan yang terakhir Pambarisan kuih pambarisan yang menyebabkan kuih pambarisan yang terakhir Nangeng Kenang ngopo banjurkan Degeng tengah ratan Lambarisan anyar Semende Eng tembok tembok bobro Koyo kelangan doyo Tembok tembok Kang na tenyek seni prahoro Bung kem suoro Tembok tembok kang tan sah Ngantuan tugum bergaeng pambarisan Rungok no Rungok no Suoro jangkae koyok-koyok Harpilang katera angin Soyo alam Soyo rendet Ojo 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 ilang Tangi Jumangkah 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 Atus kebiar-kebiur Segeri ke pati Segeri ke pati Ke pati Pingah Seger kewarasan Maturnu Maturnu Selamat pagamu kaki Rumahnya Rumahnya Pak Asus Ho 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 Petualang busuk Memberi kabar kabur Setiap ketemu Menebar kebencian Bandai Tiupan dalil Dipuang beracun Si Anu Telah Anu Mengambil Anu Dijadikan Anu Kemudian Dijual ke Anu Menggambar Dilarang kering Menyudut Dari Komoran Api Amar Petualang busuk Membius Rayuan cinta Janji manis Berdalih Kelabui kebenaran Dudur kata Berbunga Tawarkan Obat Mucarab Dimimbar Pencitraan Agar Anunya Bisa Anu Sebab Anu Si Anu Pernah Anu Tabib Ampuh Membaca mantra Kesembuhan Buat Masyarakat Konsumtif Memberi Suggesti Berarti Formula Informasi Di layar Televisi Yang Yang Haus Tak Pernah Hilang Daga Api Kutukan Yang Lapar Tak Habis Spekulasi Tarukan Hari Esok Yang Tak Kenyang Kenyang Berjudi Ramalkan Nasib Anu Dijadikan Anu Si Anu Dijual Ke Anu Tanpa Sepengetahuan Anu Petualan Busuk Duduk Dini Cabudan Membagi Keuntungan Menjual Si Anu Setarjalah Apapun Maret 2013 Di Amor Ay Dihal Ay Abapun Benjual Amor Ay selamat menikmati selamat menikmati kerinduan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ribuan anjing duduk jilati tubuhnya selamat menikmati mati selamat menikmati yang mati terima kasih aku rindu tetap kini terima meski terima selamat menikmati kita menikmati Indonesia Indonesia masih selamat menikmati selamat menikmati terima terima dirangkati terima terima menikmati terima 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 kasih Terima kasih.